Pokiam Kim Chee Jilid 22. Apakah kau nona Jiye Siulian niatanya dengan angkuh? Ha, ha. Sudah lama aku dengar namamu yang besar. Tanda petik. Siulian sebal karena sikap tengil itulah maju seraya menuding dengan goloknya. Aku tidak punya banyak tempo akan ngobrol. Aku cari Tio Giokin buat balas sakit hatinya ayahku kalau kau turut campur, terpaksa aku pun akan bunuh kau. Chiu Hang mundur dengan air muka berubah sedikit, tetapi ia masih coba akan bersenyum. Sungguh galak, sungguh galak kata ia berulang dengan sikap dan suara yang menjengeki. Sepuluh tahun lamanya tutu ayah belajar silat, ia telah pandai gunai sepasang golok, siapanya nah sekarang ia telah ketemukan satu nona yang juga bersenjata sepasang golok, malah dengan goloknya itu ia hendak bunuh aku. Aku juga ketahui kau puterinya Jie Laupiau dari Kielok, bahwa kau punya kepandayan tinggi, hingga Biau Toawangwe dari Holam telah binasa di tanganmu, bahwa kau telah cari aku. Tadi malam kau pun telah lukai orangku. Maka nona, selagi sama gunai siang to'o, hayolah kau maju, mari kita coba. Kendati ia kata demikian, Chiu Hang Toh tidak segera maju, hanya menoleh pada Tio Giyokin. Ia kata, Tio To'o aku, silahkan kau ngasuh dahulu, kasihlah aku yang layani nona itu. Kemudian dari salah satu orangnya ia sambut siang to'onya yang dipakaikan runce merah yang indah, senjata mana waktu dihunus sudah lantas berkeredepan membuat silomata. Mundur ia perintah orangnya. Lalu ia menantang Siulian, sekarang silahkan maju sembarik kata begitu, dengan kedua tangannya ia pentang sepasang goloknya, hingga kelihatannya atas sikapnya yang garang. Siulian mendongkol berbareng penasaran, ia ingin ketahui kepandainya orang itu, dengan tidak tunggu undangan yang diulangi ia maju dengan bacokannya. Chiu Hang telah sambut serangan itu dengan gerakannya yang sebat. Baru saja beberapa jurus, Siulian telah dapat kenyataan gerakan lawannya gesit, maka itu ia tidak mau mengalah, ia juga lantas perlihatkan kepandainya. Tapi ia berlaku hati dan awas. Tio Giyokin saksikan pertempuran itu, diam ia puji dua lawan itu. Orangnya Tuhong, pengikutnya si tumba emas, berdiri bingung dengan kekaguman atas pertunjukan perdiu itu, sebab dua orang itu, yang sama gunai sepasang golok adalah berimbang. Makin lama makin rapat dua orang yang lagi adu jiwa itu, karena kesengitan duanya telah naik sampai di puncaknya, masing ingin lekas rebut kemenangan. Tio Giyokin terperanjat, apabila ia telah tonton jalannya pertandingan itu, sebab sebagai ahli silatia segera dapat kenyataan yang si harimau hitam telah kena didesak, permainan goloknya kalut dengan cepat. Batu saja ia pikir untuk maju akan berikan bantuannya, atau tiba-tiba Hohong Tuhong rubuh terguling, sepasang goloknya terlepas, terlempar ke pinggir, sedang si Nona telah ayun goloknya. Di saat itu Tio Giyokin dan belasan orangnya Tuhong segera maju meluruh akan kepung si Nona, berbareng untuk menolong Tuhong dari bahaya maut. Benar saja Siulian mesti batalkan membunuh Tuhong dan berbalik sambut orang yang mengepung ia. Mereka berniat membunuh Siulian, perkara bagaimana boleh diurus nanti, mayat si Nona diserahkan pada pembesar negeri atau dikubur dengan diam. Tapi maksud mereka tak tercapai, mereka telah salah duga. Siulian menjadi sengit luar biasa karena pengepungan itu, oleh karena ia mengerti dengan baik, sedikit alpah saja ia akan terluka atau terbinasa. Maka ia keluarkan kepandainya dan gunai tenaganya akan layani mereka itu. Dengan begini ia tidak izinkan orang datang dekat ia, tidak peduli di antara musuh ada Tio Giyokin yang gagah. Baru saja beberapa jurus, dua orang telah rubuh sebagai korban goloknya Nona Giyokin. Melihat begini, Giyokin menjadi naik darah, hingga seperti kalap dengan tumbaknya ia menusuk berulang pada puterinya si Garuda tua dari Kiyolok. Akhirnya Giyokin menjadi repot juga. Dengan tangan kiri ia mesti tangkis serangannya orang dari Tuhong, dengan tangan kanan ia mesti layani tumbak yang liahai dari si tumbak emas. Ia telah berkelahi sekian lama, tenaganya telah berkurang. Tentu saja ia tidak ingin binasa di tangan orang jahat itu, itulah kebinasaan secara kecewa. Maka akhirnya ia putar tubuhnya dan lari ke jurusan timur. Di jurusan itu ia tampak kudanya, yang tadi kabur, yang sedang menjilat si salumerannya saliu. Tio Giyokin dan orangnya Tsu Hang tidak mau mengerti, mereka memburu. Perempuan hina yang jahat, jangan harap kau bisa kabur. Mereka itu berteriak. Siulian laris sekuatnya, ia bisa sampai dengan lekas pada kudanya, sambil kempit kedua goloknya ia loncat naik atas kuda itu dan kaburkan tunggangannya ke arah timur. Kemudian sambil menoleh ke belakang ia bersenyum dan menantang, Kalau kau orang bisa, hayolah kejar nona jiye siulian. Orangnya Tsu Hang tidak mau mengerti, mereka mengejar terus. Tio Giyokin cari kudanya, dengan kasih larat kuda itu ia turut mengejar. Siulian tahu diri, meski sebenarnya ia niat layani pula Giyokin, ia tahu biar ia bersemangat tapi tenaganya terbatas. Giyokin punya banyak kawan, ia tahu ia akan repot kalau mereka kurung dia. Dari itu terpaksa ia terus kaburkan kudanya. Berapa lama ia sudah lari, ia tidak tahu pasti, hanya ketika kemudian ia menoleh ke belakang, ia tidak lihat lagi sekalian pengejarnya. Maka sekarang ia bernafas lega, kudanya ia kasih jalan pelahan. Setelah dapat mengasuh, Jiyu Lian Girang berbareng sedikit mendeluh. Ia puas yang ia telah bisa tempur Giyokin dan Lukai Tsu Hang, tetapi ia tidak puas karena dengan Giyokin ia tak dapat bertempur sampai ada yang kalah dan menang, sedang ia berkeinginan keras akan balas sakit hati ayahnya terhadap orang Sityo ini. Ia percaya, apabila tidak ada gangguannya Tsu Hang, ia tentu sudah bisa kalahkan si tumbak emas. Sekarang, kesudahan ya ia mesti bersabar lagi. Merasa berdahaga, Siulian lantas kasih jalan kudanya. Ia ingin cari rumah orang atau warung teh di mana ia bisa minum dan beristirahat, agar kemudian ia bisa lanjutkan perjalanannya ke Jiyu Sietin. Adalah selagi jalan dengan anteng, tiba Siulian dengar orang teriaki ia di sebelah belakangnya. Nona Jiyu, tunggulah sebentar Siulian heran. Siapakah dia ia berpikir apabila ia dengar teriakan itu, ia segera berpaling ke belakang, di mana ia lihat seorang penunggang kuda sedang laratkan kudanya ke jurusannya. Penunggang kuda tidak lain adalah Pasanco Asukian. Benar seorang aneh pikir Nona kita yang kenalkan Supo Ancu. Kenapa ia tahu, ada di mana aku berada? Supo Ancu telah sampai dengan lekas, karena si Nona telah tahan kudanya. Apakah kau tahu barusan aku telah tempur Tio Giokin dan Tio Hang sekalian tanya Sionona itu sambil unjuk rumen bangga? Aku tahu sahut Supo Ancu sambil manggut, napasnya memburu. Tapi jalannya pertempuran aku tidak lihat. Si budak cilik Tio Giokin kenal aku dengan baik, aku tidak sanggup lawan ia, dari itu aku tidak mau muncul di hadapannya. Tapi muridku, pada dua hari yang lalu telah pergi ke poteng dari tempat yang agak jauh, telah saksikan pertempuran kau orang dan ia telah saksikan bugue kau yang lihai. Katanya kepandayan kau berimbang sama kepandayanya libo pek, maka coba mereka tidak. Berjumlah jauh lebih besar, pastilah Kim Hyo Tio Giokin akan binasa di tangan Nona. Si Ulian bersenyum, bersenyum girang. Aku telah bisa bacok hek hong tuh hong, tidak tahu ia binasa atau tidak ia tanya. Ia bersenyum pula. Boleh jadi ia tidak binasa Subpo Ancu jawab. Aku dengar ia telah digotong pulang oleh orangnya. Aku tidak bermusuhan dengan Chu Hong, aku tidak pikir untuk binasakan dia Si Ulian terangkan. Aku melulu mau kasih hajaran padanya, lantaran sikapnya yang kurang ajar, karena ia telah pengaruhi, tindih dan peras penduduk poteng. Tio Giokin barulah musuhku, karena dialah yang desak ayahku sehingga meninggal dunia, maka sebelumnya bisa bunuh Hoiokin, aku belum puas. Sekarang belum tiba masanya Nona Subpo Ancu menghibur. Kepandayan Nona tinggi, tetapi jumlah yang kecil tak dapat lawan jumlah yang besat, maka baiklah Nona sabar dan tunda saja perhitungan ini. Baiklah Nona menunggu sampai Nona bisa minta bantuannya Li Bo Pek, guna tempur pula mereka itu. Tanda petik. Si Ulian tertawa dalam hatinya. Kenapa mesti minta bantuannya Li Bo Pek? Pikir ia. Sekarang Nona mau pergi kemana Subpo Ancu tanya pula. Aku niat sambangi kuburan ayahku, sahut si Nona aku mau pergi ke Bongtau. Kalau dari sini Nona pergi ke Bongtau, Nona perlu tempo dua hari kata Sukian, tetapi bila Nona pergi ke Hoiang, kau bisa sampai dalam tempo satu hari. Bagaimana Nona pikir tentang usulku? Bagaimana kalau Nona pergi dulu ke Hoiang, ke Hangtau Po, untuk lihat kuburannya Beng Jiye Xiaowia? Ini adalah suatu kewajiban di antara tunangan. Setelah ini baru Nona pergi ke Bongtau. Si Ulian sedih mendengar ucapan itu, hampir air matanya meleleh keluar. Ia manggut. Baik, aku nanti pergi ke Hoiang, akan tengok kuburannya ia menyaut. Silahkan kau turut aku mengajak si ular gunung. Nona Jiye percaya pasan coa, ia lalu mengikuti. Maka itu sekarang mereka berjalan berdua ke arah timur. Sore itu juga mereka telah sampai di Hoiang. Dengan ada sikit gemuk selaku pengunjuk jalan, Nona Jiye tidak sia-siakan tempo akan tanya sana dan sini. Tapi karena langit sudah gelap, mereka tidak pergi terus ke Hongtau Po, dan Sukian ajak si Nona cari rumah penginapan di luar kota. Esoknya pagi, dengan ia tetap selaku penunjuk jalan, Suko Ancu antar Si Ulian ke Hongtau Po, ketegalan di luaran pintu kota selatan. Ketika itu angin yang dingin sekali meniup keras pada orar yang berlalu lintas. Si Ulian merasa sangat berduka, tapi ia lawan serangannya Seng Angin. Adalah si gemuk, yang mesti menderita hebat juga, karena tubuhnya yang besar. Di sebidang tegalan mereka turun dari kuda akan tambat binatang tunggangan itu. Di sini Nona kata Suko Ancu, yang ajak kawannya menghampirkan sebidang tanah muncul tangannya menunjuk. Ini di akuburannya BSNG Jiyasawya. Adikku ini, di waktu hidupnya punya adat yang luar biasa sekali, ia lebih suka menderita kesengsaraan daripada menerima penolong orang. Ia tidak suka menerima orang menaruh belas kasihan kepadanya. Aku kenal saudara ini di Hoat Beng Siyie, dengan perantaraannya Li Bowe Pek, yang telah kenal dia lebih dulu. Ketika Li Bowe Pek kerubuh karena sakit, saudara ini lalu datang rela tolong rawat ia dengan masakan obat dan jus teru untuk Li Bowe Pek hari ia menemui nasib yang menyedihkan ini. Suaranya Suko Ancu jadi sembar, rupanya ia sangat terharu. Si Ulian pun tidak sanggup keraskan hati, kendati ia sudah, coba akan berbuat begitu, sambil pegangi bongpai, air matanya turun dengan deras, Ia menangis sesenggupkan, ia tidak mau lagi unjuk kelemahan hatinya itu di hadapan si ular gunung. Suci yao, kita belum pernah bertemu satu dengan lain, tetapi karena ikatan orang tua kita telah menjadi tunangan demikian ia kata dalam hatinya. Kita telah ditunangkan sejak masih kecil. Kau ketahui pertunangan kita, kau tidak ketahui penderitaan ayah dan ibuku, ya aku juga karena ayah telah didesak oleh musuhnya, dan ia tuturkan pengalaman ayahnya. Tentang perhubunganku dengan Li Bowe Pek, kau perlu ketahui dengan jelas ia menyambangi, dan ia tuturkan kejadian yang sebenarnya. Kami berhutang budi pada Li Bowe Pek, karena pertolongannya yang besar pada kami, meski demikian, persahabatanku dengan dia adalah persahabatan sejati, seperti adik dan engko, sebagaimana itu dikehendaki oleh ayahku. Di rumah kau, kami dihina oleh engkomu tetapi karena memandang kau, aku tidak mencari panjang, malah seorang diri aku segera lingkaskan soan hoahu aku hendak cari kau. Buat ini aku telah minta bantuannya Li Bowe Pek, Yoki Antong dan yang lain. Apa mau, selagi kami cari kau justru telah berlalu dari kota raja, cuma sebab kau dengar aku akan datang. Kau pergi, tentu karena kau dengar soal persahabatanku dengan Bowe Pek. Kau rupanya mau mengalah, lantaran kau belum bisa berdiri sendiri dan khawatir aku pandang rendah padamu. Nyata kau keliru, kau belum kenal aku. Aku bukan sebagaimana kau sangka, aku tidak bersifat demikian rendah. Tapi kau sekarang binasa untuk Li Bowe Pek. Katanya kau pesan supaya Li Bowe Pek nikahi aku? Mana itu bisa jadi? Jangan kata memang Li Bowe Pek sendiri satu tidak niat, pun aku menurut keharusan, menurut keadaan, tidak bisa berbuat demikian. Kau tentu ketahui, sekarang tidak ada perhubungan lagi antara aku dan Li Bowe Pek, boleh jadi perhubungan itu terputus untuk selamanya. Aku sekarang sambangi kau, siapa tahu kau hanya setumpuk tanah kuning. Bagaimana kau harus berbuat terhadap aku? Kau tahu bagaimana hatiku terluka sekarang dan seterusnya? Nona ini mendekam di batu kuburan, sampai sekian lama, dengan tidak perdulikan hembusan angin yang demikian dingin. Nia sesenggutkan, air matanya terus mengalir. Supo Ancu mengawasi saja, dari terharu ia menjadi ibuk. Benar lacur, ia jadi ngelamun sendirian karena aku. Kenai Li Bowe Pek aku jadi kenal Beng Su Chiao lantas warung araku, aku mesti tutup, hingga aku mesti kabur dari kota raja, kemana aku tidak berani balik pula. Dan, sekarang aku kenal Nona Si Chiao ini, melulu aku jadi korbannya angin utara yang dingin meresap ke tulang. Tak disangka Nona ini punya adat aneh melebihi Li Bowe Pek dan Beng Su Chiao. Benar lacur. Bagaimana aku bisa layani ia apabila ia ayun siang toonya yang liahai itu? Ia berdiri diam karena lamunan itu. Si Ulian masih saja mendekam, si Nona tidak ketahui lamunannya si ular gunung. Hai, bagaimana sekarang Sukian berpikir pula aku telah hadapi Li Bowe Pek yang semangatnya yang gagah seperti gempur. Aku telah hadapi Beng Su Chiao, yang mesti rebah di dalam tumpukan tanah ini, maka sekarang, apa sekarang aku mesti diam saja menyaksikan Nona ini rebah Beku karena kedinginan, sedang dia Nona gagah yang telah bunuh Mampus Biao Chin San, yang telah bikin pecundang Tio Giokin yang tersohoroh. Supo Ancu pengalaman kau benar luar biasa, pengalaman itu bisa bikin hatimu tawar terhadap penghidupan biasa, jangan kau nanti jemuh sama dunia ini dan pergi jadi si huo siu terokmu. Tanda petik. Sudah Nona, jangan menangis lama kata ia akhirnya dengan beranikan diri. Mari kita pulang. Orang yang sudah mati. Tak akan bisa hidup pula. Sudah cukup bagi Nona asalkan Nona ingat Beng Jiye Xiaoya. Bukankah Nona mau pergi ke Bong Tau? Mari kita kembali ke hotel, untuk siap, supaya kita lantas bisa berangkat. Mendengar disebutnya Bong Tau, si Ulian bisa kuatkan diri. Aku masih mesti lakukan banyak, kenapa aku mesti bersedih terusan, hangga boleh kesehatanku menjadi rusak ia pikir. Ia terbangkit seraya susut air matanya. Mari kita kembali ke hotel, ya kata. Mari Nona kata Sukian yang gembira bukan main. Kuda mereka sedang mencari makan, Mioka menghampirkan dan loncat di masing tunggangannya. Demikian mereka pulang ke hotel. Di dalam kamarnya setelah rapikan pakaiannya dan cuci muka, si Ulian duduk sendirian, pikirannya kusut. Sukian muncul tidak lama berselang. Hari ini angin hebat sekali Nona, apa tidak baik kita tunda keberangkatan kita sampai besok tanya si ular gunung. Aku memang niat mengasuh satu hari ini si Ulian jawab aku pikir besok baiklah kau jangan ikut aku. Kau telah bantu aku, suto aku, aku haturkan terima kasih pada kau, biarlah lain kali saja aku balas budimu ini. Ucapan ini bikin girang sekali hatinya si gemuk. Jangan mengucap terima kasih Nona, aku tidak sanggup terima itu ia menolak aku memang paling gemar membantui siapa saja yang harus dibantu. Sekarang aku tidak punya pekerjaan, kenapa Nona tidak mau ajak aku? Andai kata Nona hendak pindahkan kuburan ayahmu, aku bisa bantu kau. Si Ulian geleng kepala. Sekarang musim dingin, maka kalau aku niat pindahkan layon ayahku, itu mesti dilakukan di permulaan lain. Mintaun ia jawab. Kalau kau tidak punya pekerjaan, dan ia berpikir dan menghela nafas baik kau tolongi aku dalam urusan lain. Tanda petik. Apakah itu Nona Supo Ancu tegaskan? Karena kau pun sahabat baik dari Beng Suciao berkata si Nona baiklah kau pergi ke Soan Hoahu, akan cari Beng Eng Siang. Loo Piao tahu dari Eng Siang Piao Tiam, guna beritahukan kepadanya yang Jiye Siowya telah menutup mata. Tentu sekali kau boleh tuturkan segala apa dengan jelas. Kemudian kau boleh usulkan, supaya layonnya Jiye Siowya dipindahkan ke Soan Hoahu. Tolong kau beritahukan juga pada Beng Loo Piao Yau, bahwa aku, meskilelah ditunangkan dengan Jiye Siowya, Sekarang aku tetap gadisnya keluarga Jiye, tegasnya aku merdeka hanya aku bisa terangkan, sejak sekarang ini aku sumpah tidak akan mau menikah. Tentang tusuk kode emas, yang keluarga Beng kasihkan padaku sebagai tanda pertunangan, aku tidak mau pulangkan, aku hendak pegang tetap barang itu, biarlah menjadi tanda bahwa aku tinggal janda melulu untuk tusuk kode emas itu. Tanda petik. Siulian sangat berduka, hingga ia berhenti sebentar. Dan ia tambahkan aku minta kau menemui Tuan Kim Kong Lau Keng, yang berada bersama Beng Loo Piao Tau di Soan Hoa, minta ia seberapa bisa supaya layon ibuku diangkut ke kilok, sebolehnya pada sebelum sagwe, supaya waktu itu layon ibu dan ayah bisa dikubur berbareng. Jangan khawatir, Nona Supo Ancu menyahuti dengan cepat, seperti juga ia tidak berpikir lagi semua apa yang Nona inginkan serahkan padaku, aku nanti kerjakan dengan baik. Siapa terima kewajiban, ia mesti lakukan tugasnya itu dengan setia. Dengan segera aku akan berangkat. Sabar, Suto Akos Yulian Menjagato. Sekarang angin masih hebat, kenapa kau begitu terburu? Memang menjadi adatku, bila aku hendak lakukan suatu apa, aku mesti lantas lakukan itu. Dalam hal ini, adatku lebih kukuai lagi daripada adatnya Boweek dan Sucilau. Aku pun punya kawan di poteng, aku mesti cari ia buat diajak pergi, supaya ia bisa bantu aku si gemuk berkata. Siulian Mas Gul mendengar jawabah itu. Apa yang kawanmu lakukan di poteng? Ia tanya. Sukian tertawa sebelum menjawab. Kawanku itu, ia menyahut, adalah metu atau juruk kabarku. Sekarang ia berada di poteng, dengan tugas mencari tahu atau menyelidiki sepak terjangnya Gusem, kuasa besar dari Oeyekiepok, yang lelah atur persekutuan dengan Tio Giokin dan rombongannya, untuk mengetahui apa yang sudah dan akan mereka lakukan lebih jauh. Nona tidak tahu, Tio Giokin semua kalah liahai daripada Oeyekiepok, siapa rupanya baik hati dan dermawan, tapi hatinya sebenarnya sangat busuk. Oeyekiepok itu benci sangat pada Li Bo Peck dan Teksio Hong, benci sampai di tulangnya, siang dan malam ia terus berdaya bikin celaka orang yang ia benci itu. Mendengar demikian siulian menghela nafas. Di kalangan Kang Ho yang diutamakan adalah kepandaian si latiakata tetapi Oeyekiepok andalkan tipu muslihat busuk dan uangnya, ia manusia sangat rendah. Baiklah kalau nanti kau ketahui ada orangnya Oeyekiepok yang mau cari T. Siang Hang dan Li Bo Peck, tolong kau beritahukan kepada aku, aku nanti bantu mereka itu, terutama untuk balas budi mereka terhadap aku. Di waktu mengecap demikian, Nona ini unjuk rumen berduka, tandanya ia bicara dengan terpaksa. Baik Nona menyahut Supo Ancu, yang lantas minta diri akan siapkan pauhoknya, setelah itu ia kembali pada si Nona Seraya berkata, Nona, aku hendak berangkat sekarang. Baik Soto Ako, harap kau tidak lupakan pesanku siulian pesan. Jangan khawatir Nona, aku akan ingat semua. Sampai di situ, dengan berkerbong mantel kulit kambing, Supo Ancu bertindak keluar, ia loncat naik atas kudanya yang Ia terus kasih lari menuju ke parat, tidak peduli angin keras dan pasir bertentangan. Siulian kagum terhadap si Kate gemuk itu. Orang sebagai dia itu tidaklah kecewa menjadi seorang sejati dari kalangan Kangong, kata ia dalam hatinya. Hari itu siulian terus berdiam di hotelnya, akan esok pagainya melanjutkan perjayanan ke Bongtou. Benar saja, ia telah gunai tempo dua hari akan sampai di Jie Sietin. Ketika ia pergi ke Kuante Biyo, Hwasio di situ hampir tidak kenalkan ia. Begitu sampai di belakang Biyo, siulian hampirkan kuburan ayahnya, di depan mana ia berlutut dan bersoja sambil memuji. Ia menangis dengan sedih, terutama akan lihat. Rusaknya pepohonan dan rumput di dekat kuburan, sebagai kesudahan gengguannya musim dingin, setelah lama mendekam di kuburan, ia pergi ke Biyo. Padri dari Kuante Biyo mengawasi nona kita. Ketika dahulu siulian datang, ia berada bersama ibunya dan libo pek, dan ia dan dan sebagai gadis biasa. Tapi sekarang ia merupakan nona yang gagah, dengan pakaiannya yang sepan, setelah tangan menuntun kuda yang lain menenteng golok, hingga ia mirip seorang pemuda. Oh Mieto Ohud, kiranya Jie Kounio. Kata padri itu akhirnya, sesudah ia dapat mengenalinya. Silahkan masuk. Kalau Kounio datang selengah bulan yang lalu, pasti kau akan bertemu dengan Santo Ayah. Santo Ayah yang mana itu tanya solian sambil berpikir. Santo Ayah itu berumur 30 lebih Romaniagagah. Sahut si padri. Ia menunggang kuda dan bawa sebatang golok ia datang dari Kielok beberapa belas hari yang lalu. Ia sembahyang dan membakar kertas di kuburannya Looya ia menangis. Ia menyebut suhu terhadap Looya. Dengan aku ia omong banyak juga, setelah itu ia lanjutkan perjalanannya, boleh jadi ia pergi ke Soan Hoa. Sekarang siulian bisa menduga orang itu adalah Ngo Gio Weng San Chengli. Ia tentu pergi ke Soan Hoa akan tengok aku dan ibu, ia tidak tahu ibu telah menutup metu ia berpikir. Ia jadi sangat berduka, ia bersyukur buat pemuda itu perbatikan. Tapi lekas juga, ia berlegah hati, kalau benar Chengli pergi ke Soan Hoa, ia mesti akan bertemu dengan Supo Ancu, aku. Harap bersama Lau Keng ia bisa atur dan bantu pemindahan layon ibunya. Oleh karena memikir begini, hatinya siulian jadi enteng banyak. Di permulaan tahun depan aku ingin datang pula kemari, akan angkat layon ayah, kemudian ia beritahukan si orang suci. Itulah baik sekali Kounio berkata si padri. Kounio, kenapa Li Bopek, Toa Aya tidak datang bersama kau? Tidak sahut si Nona dengan pendek, sedang sebenarnya pertanyaan itu telah menusuk hatinya. Ia insaf sekarang berapa banyak Bopek telah bantu ia dalam kesukarannya, tetapi karena turuti kemarahannya ia sudah bikin pemuda itu pisahkan diri dari ia. Ia merasa malu sendirinya dan menyesal. Coba tidak ada urusan suci yao, temulah ia sudah menyusul kelam Kiong akan haturkan maaf kepada anak muda itu. Sekarang, andai kata ia ketemu Bopek, di tengah perjalanan, ia malu akan menemui atau menegor. Ah, kenapa jalannya urusan jadi begini pikir ia? Ia minta diri dari si padri, ia naik atas kodanya dan kasih binatang itu lari ke arah selatan. Ia bisa lakukan perjalanan dengan leluasa, karena ini adalah jalanan yang ia kenal baik, jalanan yang membangkitkan kenangannya. Setelah di tengah perjalanan beberapa hari lamanya, dengan pikiran tidak tenteram, pada suatu lohor jam 4 siulian akhirnya sampai di Kilok, kampungnya sendiri. Ia terus masuk ke dalam kota, di mana ia langsung menuju ke gang di mana rumahnya dahulu berdiri. Sampainya di depan pintu, ia turun dari kudanya, ia hampirkan pintu dan ketok itu. Siapa tanya suara pelahan dari dalam, setelah ia mengetok sekian lama. Siulian segera kenalkan suaranya Cui Sen. Engko Cui Sem, aku ia menyahut, buka pintu engko, aku Siulian pulang. Suara tindakan kaki yang cepat dari T. Eli Kui Cui Sem terdengar dan pintu segera juga dipentang. Nona ia menegor. Eh, Nona, kau pulang sendiri saja? Tapi Siulian tidak menyahut, sambil menangis ia bertindak masuk. Meski ia merasa sangat heran, Cui Sem toh urus daulu seng kuda buat dibawa masuk ke dalam pekarangan, kemudian ia menyusul masuk ke dalam rumah yang sekian lama telah ditinggal kosong. Sejak berangkatnya Jia Hyong Wan, Cui Sem tinggal di rumah ini selaku penunggu rumah, bersama istrinya ia telah menikah ia pakai ruangan luar. Duduk Nona ia kata seraya perkenalkan istrinya, yang ia ajak masuk. Siulian duduk sambil menepas air mata. Cui Sem pun terturutan mengeluarkan air mata. Sejak berangkatnya Nona sekalian kata penunggu rumah ini kemudian belum lama ini ada orang datang dari utara, dengan warta bahwa Jie Lausok telah menutup mata. Di tengah perjalanan, bahwa mulai dari Lam Kiong, seorang pemuda bernama Li Boa telah turut selaku pengantar sampai di Soan Hoahu. Kini seberannya niat menyusul ke Soan Boa, menyesal sekali, kami tidak punya uang. Pada bulan yang baru selam, dengan pinjam uang San Cheng Li berhasil juga berangkat ke Soan Hoa akan tengok Nona, kemudian ia mau pergi ke Pak Hia buat suatu urusan. Ia telah pergi hampir satu bulan. Apa Nona telah ketemu dia? Aku tidak ketemu ia, tetapi aku tahu ia telah pergi ke Soan Hoa menyahut Siulian. Nyonya Cui Sem lantas suguhkan teh pada Nona rumah itu. Atas pertanyaan Cui Sem, Siulian tuturkan semua perjalanan dan kejadian atas keluarganya, Sampai pun pada halnya Beng Suqiao, mendengar mana orang si Cui ini menghela nafas berulang dan banting kaki karena berduka. Kalau begitu, sekarang baik Nona berdiam di rumah ia kata akhirnya untuk menghibur. Nanti, sesudah upacara penguburan Lausok dan Lootai-tai, Nona pikir pula bagaimana baiknya. Itulah urusan belakang sabut Siulian. Cui Sem tidak berani omong banyak, ia tahu Nona itu sedang berduka, maka bersama istrinya ia benahkan apa yang perlu, terutama akan bersihkan segala apa supaya Nona itu merasa senang. Kemudian Nyonya Cie pergi ke dapur akan sediakan makanan. Maka selanjutnya Siulian tidak merasakan kekurangan suatu apa. Ia berdiam di dalam rumah, ia jarang keluar, pakaiannya selalu pakaian berkabung. Kadang ia pun mau pegang jarum dan benang. Cuma ilmu silat yang ia tidak pernah abaikan, karena ia adalah warisan ayahnya dan perlu untuk bela diri, justru ia banyak musuhnya. Satu waktu ia perlu cari sekalian musuhnya, dan sembelarang waktu musuh-musuh itu bisa datang satroni ia. Kalau pagi ia berlatih diri dengan tangan kosong dan bersenjata, kalau malam ia keluar akan lompat naik ke atas rumah dan berlari, untuk bikin tubuhnya tetap enteng dan larinya keras. Baru lewat beberapa hari, meskisi Nona hampir tak pernah keluar, penduduk Yelok segera mendapat tahu yang Nona Jie yang Elok telah pulang kembali, hingga dengan begitu kabar juga telah sampai di kupingnya Ngo Bun Kim, Tau Keh dari Taitek HOO, dan Se Tiong Hau, kedua pemuda yang pada awalnya cerita ini telah mulai terbitkan gara. Nyo Bun Kim tadinya berlalu dari Kielok, di mana ia malu akan berdiam lebih lama, tetapi seperginya keluarga Jie, ia kembali pula, dari jarang sampai sering, sehingga terus tidak malu lagi seperti biasa, dengan Se Tiong Hau tentu sekali tetap menjadi sahabatnya. Di Kielok ini, mereka sama jadi pemogor dari sebuah rumah hina, dalam satu bulan, buat belasan hari mereka mengeram di tempat pelesiran itu. Bun Kim sedang berada di dalam Tuk Taitek HOO, tatkala ia dengar Siulian pulang, segera ia nyatakan mau pulang ke Lam Kiong. Kenapa, apakah kau takut padanya Se Tiong Hau mengejek? Aku bukan takut, aku hendak pegang sumpahku Bun Kim jawab. Dulu aku telah angkat sumpah, kalau ia berada di Kielok, aku tidak mau tinggal di sini. Otakmu benar kuat, kau ingat segala kejadian yang sudah lama lewat Se Tiong Hau tetap mengejek. Apakah kau tidak? Dengar yang si tua bangka si Jie dan istrinya telah meninggal dunia, bahwa si pemuda si Beng juga sudah menutup mata. Tidakkah dengan begitu si nona Jie telah pulang dalam keadaan sebagai janda kembang? Ia belum berusia 20, apakah bisa jadi ia akan hidup sebagai janda terus? Bun Kim, aku berani bertaruh, kalau sekait ini kau bertindak pula, kau pasti akan berhasil. Mau tidak mau, hatinya siorang si Nima itu tergerak. Tapi kalau ia ingat hajaran si nona hatinya kuncup pula. Kalau ia ingat ini, pikiran sadar mendampinginya. Kenapa aku mesti cari sakit pula demikian ia kata dalam hatinya. Aku jadi tahu keh uangku banyak, mau orang perempuan apa saja dengan mudah aku bisa dapatkan, maka kenapa aku mesti petik bunga mawar yang ada durinya yang tajam itu. Memikir begini, ia bisa hadapkan Tiong Hau sambil tertawa. Tiong Hau, aku tidak bisa diakali lagi. Ia kata kalau kau ada ingatan, pergilah sendiri, pergilah, supaya kau berhasil. Tiong Hau geleng kepala, tapi ia bersenyum. Aku lain daripada kau ia mundur teratur. Aku bisa menunggu sampai orang perempuan sendiri datang baiki aku, tak nanti aku mau keteki orang perempuan. Tapi, ia menyambung, aku dengar Li Bo Pek juga sudah pulang. Lebih baik kita ketemukan dia bikin hatinya jadi panas, supaya lagi sekali ia kasih permunculan sebagai baru ini untuk senangkan hati kita. Mendengar disebutnya nama Li Bo Pek, Bun Kim menjadi panas, jelusnya timbul. Cari si setan celaka buat apa ia kata dengan sengit. Li Bo Pek telah pergi ke Pakhia, ia berdiam di sana hampir satu tahun, pekerjaan tak dapat. Sebaliknya, ketika pulang ia lebih hitam dan kuruslah tidak miripnya dengan So Chiyu. Kau tahu, sekarang ia ada di rumah, tetapi tiada satu orang pun yang ia berani ketemukan. Aku sendiri belum pernah lihat ia barang satu kali juga. So Tiong Hau vertawa. Ia tahu sobat ini takut pada Li Bo Pek, maka dia keluarkan alasan itu. Sebenarnya sahabat ini jelus dan berlaku hati, andai kata Li Bo Pek bisa dapati Siu Lian. Sendagurau di antara kedua sahabat ini berhenti sampai di situ, oleh karena Nyo Bun Kim buktikan perkatannya dengan mau lantas pulang hari itu, Tiong Hau juga tidak bisa berbuat lain daripada ikut meninggalkan Kielok, pulang ke Lam Kiong. Tapi sesampainya di rumah, ia tidak bisa lupai Siu Nona Jie, maka diam. Di luar taunya Bun Kim, ia pergi kunjungi Bo Pek. Dengan sebenarnya Li Bo Pek sudah pulang ke Lam Kiong oleh karena ia pulang dengan tangan kosong, malah dengan tubuh lebih kurusi dan kegembiraan lenyap, oleh paman dan bibinya ia disambut dengan tawar, karena ini ia jadi lebih bersusah hati, setiap saat ia kerutkan alis. Lebih celaka kalau ia dengar Seng paman dan bibi bilang, bahwa ia pergi ke Pak Hia bukan untuk cari pekerjaan, melainkan buat pelesiran, hingga tubuhnya jadi kurus, mukanya menjadi kuning meski. Dengan mereka itu tidak benar, Bo Pek tidak guberis barang sedikit juga, ia lanyut coba tenangkan diri dengan ingat apa yang ia telah lakukan sejak berangkat ke Pak Hia. Ia pun bayangkan kecantikan dan kegagabannya Siu Lian, keelokan dan Kehalusannya S.M. Nio yang harus dikasihani, sedang Su Chiawia kagum berbareng dibuat sayang dan sesalan, sebab pemuda begitu gagah nasibnya demikian buruk. Ia gembira kalau ingat kebaikannya Teks Yau Hang dan Tiat Po Olek, orang Boan yang sifatnya berlainan dari kebanyakan orang Boan lainnya ia hanya sesalkan Siu Lian, yang salah mengerti. Ditambah itu, ia anggap ia tidak perlu memberi keterangan apalagi, hanya ia tidak tahu kemana Siu Nona pergi dan bagaimana keadaannya selanjutnya. Apakah ia pulang ke Kielok atau ia terus pergi ke Soan Hoa demikian ia sering menduga. Sebenarnya adalah keharusanku, akan cari tahu di mana adanya Siu Lian sekarang, akan kemudian tengok juga kuburannya Siu Nio. Siu Nio mati, aku tinggal ia pergi, benar aku telah berikan uang pada ibunya, tetapi aku tidak tahu ia dikubur di mana. Kapan ia berpikir begini, Buo Pek lantas dapat ingatan akan lagi sekali pergi ke Pak Hia. Ia telah rencanakan, kalau ia jadi pergi, paling dulu ia mampir di Hoa yang akan tengok kuburannya Beng Su Chiao, sedang sesampainya di Pak Hia. Paling dulu ia mau kunjungi Tiat Po Olek kemudian Teks Yau Hang, guna wujudkan janjinya pada hari waktu hujan Salyu, ketika ia dan Siu Hang berpisahan. Paling akhir ia mau sambangi kuburannya Siam Nio. Tentang Oe Ye Kiepok mau bikin ia celaka atau terus hendak ganggu ia halnya Tio Giyokin hendak satronkan ia, juga halnya Supoan itu semua itu Buo Pek tidak buat pikiran, kalau toh satu waktu itu ia ingat, dengan lekas ia bisa lupakan pula, hatinya jadi tawar terhadap lelakon perkelahian. Demikian sejak pulang ia keram diri di dalam rumah. Melainkan beberapa sanak paling dekat yang ia mau ketemui, teman-temannya yang lain, semua ia tolak dengan manis. Satu kali ia pernah terima kedatangan ia se-Tiong Hau, tetapi dengan alasan ia sedang tidak sehat, ia tidak omong banyak pada sahabatnya ini. Hari itu adalah hari ke-10 dari bulan 12 langit TDA terang, karena kemarinnya telah turun Salyu, Li Bowe Pek keluar dari rumahnya dan jalan di pelataran ia tidak bisa legakan pikirannya, ia ingat semua pengalamannya baru kali ia angkat kepalanya, memandang ke depan, tiba ia lihat ada orang sedang mendatangi. Ia tidak usah mengawasi lama akan kenalkan se-Tiong Hau dari itu dengan segera ia jadi merasa tidak gembira. Ia datang pula, apa maunya demikian ia menduga. Saat Tiong Hau bertindak menghampirkan dengan cepat, air mukanya tersungging dengan senyuman. Saudara Bowe Pek, apa kabar ini kau merasa segaran ia mendahului meneror selagi mendatangi. Terpaksa Bowe Pek bersenyum juga untuk samut kenalan itu. Baru saja Salyu berhenti turun dan jalanan sukar, kenapa Soheng capokan diri menyambangi aku demikian katanya. Coba tidak turun Salyu, tentulah kemarin aku telah datang kemari. Tiong Hau tertawa. Aku datang Sute, ke satu untuk tengok kau, kedua, ia tepuki pundaknya pemuda kita, ia keluarkan suatu dari hidung, aku hendak sampaikan kabar girang kepadamu. Baru saja dengar begitu, Bowe Pek sudah tidak senang, hingga ia unjuk perasaan itu pada wajah mukanya. Kau lagi mau main gila, eh ia menegor. Tapi si orang sisik terus tertawa. Tidak lagi main-main, hanya dengan sungguh ia bilang, ini kabar girang yang tulen. Mari kita bicara di dalam. Tanda petik. Sebagai juga ia yang menjadi tuan rumah, Tiong Hau tarik tangan sobatnya. Duduklah Bowe Pek, kata setelah mereka berada di dalam kau bicarakan urusan lain, jangan sebab kabar girangmu itu, aku sebal mendengarnya dipegat secara begitu. Tiong Hau mengawasi dengan melengat, karena ia merasa heran, sampai tidak punya kegembiraan buat bicara. Tapi cuma sesaat, lantas ia tertawa pula. Selagi hawa begini dingin, aku datang kemari, maksudku melulu untuk sampaikan kabar girang itu, bagaimana sekarang kau pegat aku? Ia tanya. Kau kenapa eh ia tidak tunggu jawaban? Ia menerangkan, Sute, aku harap kau mengerti. Terhadap kau, aku sebenarnya bermaksud baik. Kau telah berusia 20 lebih, kau belum dirikan rumah tangga, kau telah pergi ke Pakhia, pulangnya kau tidak membawa tahu bagi aku, maka tidak bisa tidak aku mesti bantu kau berdaya. Duluan aku ajak kau ke Kilok, sampai kau piebu dengan puterinya Jialo Opiau tahu benar maksudmu tidak kesampaian, sedikitnya aku toh telah kasih kau lihat nona yang elok yang pandai bugae. Kenapa kau masih sebal terhadap aku dan sangka aku permalukan kau? Bopek menghela nafas, apapula akan dengar namanya Siulian. Jangan timbulkan kejadian yang sudah lewat ia kata dengan masgul. Tidak sobatku, aku mesti bicara Tiong Hau memaksa sambil tertawa. Yang sekarang aku tidak beritahukan justru adalah halnya si nona Sujia itu. Bopek hanya menduga Tiong Kho datang buat unjukkan nona lain, tidak tahunya lagi? Siulian yang disebut. Ia jadi berduka, akan tetapi karena ingin mengetahui, ia dalam saja. Tiong Hau pun sudah lantas sambung ngomongannya. Aku telah pergi ke Kielok bersama Bun Kim, baru kemarin aku pulang dengan terburu. Nona Jai sudah pulang ke rumahnya, ia dengan sendirian, karena kedua ayah dan ibunya telah meninggal dunia. Bukankah ia telah ditunangkan pada satu pemuda Shibeng dari Soan Hoaahu? Nah, juga pemuda Shibeng itu telah menutup mata, katanya sebab mendapat luka dalam suatu pertempuran, entah dengan siapa. Sekarang si nona berdiam di rumahnya selaku janda kembang. Ia masih begitu muda, bagaimana ia bisa hidup terus sebagai janda? Siapakah yang di belakang hari ada peruntungan bagus akan punyakan dia? Maka aku pikir, daripada orang lain yang dapatkan, bukankah lebih baik Sutei yang nikah dia? Bukankah Sutei pernah pergi ke sana dan kenal Jai Lawatiau? Kau boleh berkunjung ke Kielok, dengan alasan buat nyatakan duka cita terhadap Piaw Su tua itu, berbareng kau boleh jumpa si nona. Kau muda, gagah dan cakep, si nona telah kenal kau, ketahui segala apa tentang dirimu mustahil si nona tidak akan jangkau. Jatuh ke dalam tanganmu. Oh, sahabatku, bagaimana girang anda kata aku bisa iruparak ke girangan kau? Tiong Hau pandai bicara, sehabis kata begitu, ia tertawa berkakakan, seperti tidak mau berhenti. Hayo, sahabatku, hayo kita pergi sekarang kata ia sambil berbangkit, seraya sambar tangan orang. Bopak tarik pulang tangannya, ia menghela nafas-helaan nafas lega. Kalau benar kabarnya si orang sisa ini, terang Siulian sudah pulang ke rumahnya dengan tidak kurang suatu apa. Ini adalah apa yang ia harap. Hampir ia beberhal di antara ia, Su Tiaw dan Siulian, baiknya sebelum buka mulut ia ingat Tiong Hau Tfda berhak untuk diberikan kepercayaan akan turut mengetahui lelakon itu, maka ia urung menutur. Ia anggap berbahaya bila Tiong Hau Ngoya di luaran, dengan Tia Rita dilebihkan, Paman dan bibinya bisa gusarkan ia dan nama baiknya Siulian Biba tercemar. Aku tidak bisa beibuat seperti katamu itu ia kata. Biarlah nona J menjadi janda atau ia menikah orang lain, aku tidak ingin campur atau ketahui hal ihwalnya itu. Aku kenal Jelau Tiaw, tetapi perkenalan itu adalah perkenalan sambil lalu, maka selagi di rumahnya tak ada dibikin upat Yeu Asmbah yang, bagaimana aku bisa datang untuk ucapkan duka cita. Pemuda ini berkata sambil unjuk senyuman menyedihkan. Itulah bukannya soal, kau masih bisa cari alasan lain. Tiong Hau mendesak dengan tidak perhatikan lagu bicara. Dan air muka orang. Asal kau berani bertindak masuk ke dalam rumahnya, aku percaya ia akan lantas menjadi istri kau. Ia tertawa. Bowe, sahabatku, aku percaya kau dan Siulian berjodoh. Ia lewatkan si pemuda si Beng yang malang dan ia tunggui kau. Bowe, tidak puas yang tamunya itu mengucap demikian terhadap Beng Sucilau. Sudah ia membentak, sudah jangan sebut lagi halnya si orang Si Beng, si orang Si Jiye. Urusan mereka itu tidak ada sangkut pautnya dengan aku. Kenapa kau mesti ngoceh saja di kupingku? Ditegor begitu, Tiong Hau juga unjuk rumen tidak puas. Bagaimana eh ia tanya? Kenapa kau tidak senang terhadap aku? Kau tahu sendiri, aku datang untuk kau, untuk karikan kau istri yang sempurna. Apa benar kau tidak mau menikah seumuh hidupmu? Ah sahabatku. Bowe Pek menghela nafas, ia melengos akan tidak pandang sobat itu. Tiong Hau sekarang bisa lihat punggung sobatnya, ia bisa ui iai tegas bagaimana sahabat ini jadi jauh lebih kurus. Anak ini benar-benar tidak beruntung pikir ia, ia pergi ke Pak Hiab begitu lama. Tapi pulang dengan tangan kosong. Apakah ia bikin di kota raja? Ia tidak mampu cari istri dan sekarang ia hilang yang orang sebut hal istri. Lantas ia tertawa sendirinya, beberapa kali terdengar suaranya hektometer-hektometer. Kemudian Bowe Pek dengar di belakangnya, Kalau kau tidak pergi, ya sudah, kenapa kau gusarkan aku? Kalau karena urusannya si budak si Jiye, kita Suheng dan Suteye jadi berselisih oh, aku malu terhadap Suhu. Tanda petik. Tapi Bowe Pek justeru semakin gusar karena si Ulian dia dimaki budak, maka syukur Tiong Hau sebut gurunya, hatinya jadi sedikit lega. Ia lantas ingat kebaikan gurunya yang sayang sekali padanya, hingga sebab Nia rajin dan cepat mengerti gurunya itu telah turunkan kepandainya kepadanya, segala rahasia ilmu pukulan Nia telah diberitahukan sedang murid lain tidak dapat pelajaran sepertinya. Ia tahu, dengan berbuat demikian gurunya ingin Nia menjadi ternama di kalangan Sungai Telaga. Maka betapa celaka, sekarang melulu karena urusan cinta ia jadi seperti runtuh semangat. Ia jadi seperti sialkan harapan gurunya itu. Karena pikirannya kusut, Bowe Pek sampai tidak ketahui yang Tiong Hau telah angkat kaki. Ketika ia ketahui sahabat itu pergi, ia tidak menyusul keluar untuk menjegah, sebaliknya ia jatuhkan diri di kursi, kepalanya mendongak, matanya mengawasi langit rumah, beberapa kali ia menghela nafas. Tapi hatinya lega akan ketahui Siulian telah pulang dengan tidak kurang suatu apa. Seng hari lewat dengan cepat, tahu musim dingin sudah sampai di akhirnya dan musim semi menggantikannya. Selama itu Bowe Pek terus berdiam di rumah dengan kegembiraannya masih belum balik kembali. Sudah begitu, sejak kedatangannya Tiong Hau paling akhir, tidak ada lagi sahabat yang datang kunjungi ia. Bulan kedua pun telah gantikan bulan pertama, sekarang Bunga Teh dan Li sudah mulai mekar, sementara itu Bowe Pek jadi berkulatir akan bayangannya sendiri, lah dapat kenyataan, sebab berduka sekarang ia jadi lebih kurus lagi dan lemah. Kalau tetap begini, lama jiwaku juga aku-aku korbankan, pikir ya tidak, aku mesti rubah diriku. Aku mesti kembali ke Pak Hia, aku mesti penuhkan janjiku pada saudara Teksio Hong. Ucapan ini benar telah mendorong semangatnya Bowe Pek karena ia segera ambil putusan untuk pergi ke Pak Hia. Hanya tinggal harinya saja yang harus ditetapkan. Pada sore itu Bowe Pek berdiam sendirian di kamarnya sebagaimana biasa. Di luar turun hujan rintik. Di dalam kamarnya ia tidak pasang lampu, maka itu ia terbenam dalam gelap gulita. Baru saja ia-ia pikir untuk nyalakan api buat buka buku, mendadak di luar pekarangan ia dengar suara pintu diketok dibarengi dengan berbengernya kuda sampai dua kali beruntun. Ia heran. Siapa yang datang? Siapa cari aku di waktu begini? Ia bertindak keluar, ia hampirkan pintu pekarangan. Siapa? Kau cari siapa? Ia tanya. Dari luar pagar terdengar suara kasar dari seorang lelaki, yang ioba dipalsukan sebagai suara seorang perempuan, tapi kepalsuan itu terdengar nyata, katanya. Lekas buka pintu. Aku J. Syulian. Kau tahu, si Amnima juga datang bersama aku. Lekas buka pintu. Bowe Pek tercengang dan kemudian menjadi gusar. Siapa kau ia menegor? Kau berani permainkan aku, Li Bowe Pek. Sembari kata begitu dengan berani Bowe Pek, buka pintu sampai terpentang lebar, tapi kapan pintu itu sudah terbuka, dihadapannya berdiri seorang keit gamuk, yang segera tertawa berkah-kahkan. Biar langit gelap dan hujan menambah kesamaran, Bowe Pek lantas kena lipasan Coa Sukian alias Supo Ancusi Gemuk Terokmok, maka meski mendongkol, ia toh tertawa. Suti Liangku ia kata dengan tegorannya ada apa kau datang kemari? Supo Ancu tidak lantas menyahut, ia hanya angkat kedua tangannya memberi hormat. Lito Aya, apakah baik ia kata aku datang dengan dua maksud, kesatu buat mengunjungi dan kedua. Ia tidak teruskan itu, hanya ia tuntun kudanya buat dibawa masuk ke dalam pekarangan, terus ke gubuk yang diperuntukkan simpan kayu akan tambat kudanya. Bowe Pek mengundang masuk. Kemudian sembari nyalakan api, Bowe Pek tanya sahabat karib itu. Kau datang kemari, mungkin kau bawa kabar penting. Kabar apakah itu? Aku minta kau lekas beritahukan kepada aku. Supo Anco duduk di kursi, dengan ayalan ia buka mantelnya yang basah karena air hujan, kemudian dengan sapu tangan ia juga peras kuncirnya yang kuyuk. Urusan ini penting ia menyahut dengan sabar tapi aku datang langsung dari Paksia, aku telah lakukan perjalanan terus-menerus, maka itu sedilah kau kasih ketika untuk aku beristirahat sebentar. Bowe Pek akhiran mendengar keterangan itu. Datang dari Paksia, begitu jauh. Maka juga bukannya ia kasih ketika, malah ia membalik menanya. Bilang padaku urusan apa itu? Bilang lekas. Selama di luar, sampai ia bertindak masuk, Supo Ancu unjuk air muka yang berseri, tetapi sekarang sikapnya berubah. Coba tebak, urusan apa yang aku bawa ia tanya dengan sungguh. Apakah di rumahnya Teks Yau Hang terbit peristiwa pemuda itu menebak? Benar, kau menduga Jitu Sukian menjawab. Di dalam istana terlarang, di dalam keraton, sudah terjadi pencurian besar atas beberapa rupa barang permata yang indah dan berharga besar. Pencurian akan tetap jadi pencurian, kalau tidak siuh Biyer Tu Oe Ye Kiepok gunai ketika ini untuk balas sakit hatinya, guna lampiaskan dendaman. Kau ketahui kelicinan dari si Biyer Tu Kurus dengan kecerdikannya ia bikin perhubungan dengan Toa Chong ke Antio Taikam, siapa ia bujuk dan anjurkan buat fitnah Teks Yau Hang, yang dituduh menjadi penjahat utama dalam pencurian besar itu. Sekarang ini Teks Yau Hang telah ditangkap dan ditahan dalam penjara Heng Peo, bersama ia termelit beberapa orang ternama di Kota Raja. Kejadian itu menghawatirkan bagi Teks Yau Hang dan orang serumah tangganya. Bopek benar terkejut sampai mukanya berubah menjadi pucat pias, memang mukanya pucat dan bersinar agak kuning. Tuturkanlah, tuturkan semua biar jelas ia minta pada sikit gemuk. Duduknya perkara yang jelas aku sendiri masih belum ketahui betul kata Supo Ancu. Dalam perkara ini tersangkut saudagar besar di Paksia, namanya Yocun Jie. Tanda petik. Bopek ingat nama itu, ia terperanjat. Saudagar itu seorang gemuk juga. Ketika ia baru sampai di Paksia, ia ketemu saudagar itu di Chiotawotong. Dia itu pernah turut Teks Yau Hang pesiar ke rumah pelesiran. Aku tahu saudagar itu, yang buka rumah gadai kata ia sambil manggut. Benar sahut Sukian, yang anggukan kepala. Saudagar Yocun Jie adalah pemilik rumah gadai yang tersohor, karena ia buka beberapa rumah gadai. Ia berharta besar. Pada bulan yang baru selam, pegadaianya terima gadai belasan butir mutiara serta beberapa figura tulisan dan gambar. Itu adalah perkara biasa saja, sampai seorang Giesu kebetulan dapat ketahui dan kemudian terbukti, semua itu adalah barang curian dari istana Yuin Jie lantas ditangkap dan ditahan untuk diperiksa. Beberapa taikam yang turut tersangka sudah ditahan juga, begitu pun dua orang Siewie. Perkara itu sebenarnya tidak ada sangkut pautnya dengan Teks Yau Hang, tetapi karena Siew Hang dan Cun Jie bersahabat kekal, Siew Hang berjanji akan menolonginya. Kau tahu sendiri, Siew Hang Jiat Sim dalam persahabatan. Ketika Oe Ye Kiepok mengetahui tindakannya Siew Hang, ketika ini ia gunai akan bikin impas dendam hatinya. Begitulah ia atur daya, akan fitnah Teks Siew Hang, yang lantas ditangkap, sedang rumahnya telah digeledah. Sekarang ini melainkan Tiat Puelek dan KHU Kong Chiao, yang berdaya akan menolongi Siew Hang, sahabatnya lain semua telah jauhkan diri. Kau Lito Aya, adalah sahabatnya Teks Siew Hang, dan permusuhan di antara Siew Hang dan Kiepok asal mulanya adalah urusan kau juga, maka aku datang pada kau untuk menyampaikan kabar Siew Hang sekarang terpenjara, barangkali kau tidak mampu menolonginya tetapi kau bisa tengok dia, sedikitnya untuk lakukan kewajiban sebagai sahabat. Bo Wopek jadi berduka dan bingung, sampai duduk salah dan berdiri salah. Sub Po Ancu pun sebut tentang persahabatan, sedang ia seorang yang paling utamakan itu. Siew Hang dan aku memang bersahabat, tetapi itu bukan sebagai yang kau katakan ia berkala dengan bersenyum meringis, karena mesti kuatkan hati, ketika baru ini aku berangkat meninggalkan Pak Hia, selagi turun hujan Siew Hang antarkan aku sampai di luar Chiang Gie Mui. Waktu itu kami telah berjanji akan nanti saling ketemu pula, artinya aku janji dalam musim Cun ini akan pergi mengunjungi di Pak Hia. Aku memang sudah pikir akan berangkat dalam beberapa hari ini, siapa tahu kau telah mendahului datang dengan kabarmu yang penting ini. Su Chiang Kui, aku berterima kasih untuk kebaikan kau ini. Baik, sahabatku, kita boleh berangkat sekarang. Sub Po Ancu kagum bukan main mendengar suara itu, hingga sambil bersenyum ia tonjolkan jempolnya. Bagus Lito Aya kata ia dengan pujiannya. Tidaklah kecewa Tek Ngo ya telah ikat tali persahabatan dengan kau. Bopek, tidak omong main, ia sudah lantas berbenah akan siapkan pauhoknya, setelah selesai ia kata pada sahabat itu. Su Chiang Kui, aku minta kau tunggu aku di luar. Aku hendak ketemui pamanku, akan beritahukan niat kepergianku ini, guna minta perkenan dan ambil selamat berpisah. Sambil manggut dan menyahut Ya Sub Po Ancu lantas berbangkit dan pergi akan tuntun kudanya keluar pekarangan. Di bawah hujan grimis ia tunggui sahabatnya. Bopek, sebenarnya tidak pergi ketemukan pamannya. Ia tahu, di waktu hari sudah larut, Seng Paman. Li Hang Keng, sudah tidur. Ia pun ketahui, kalau ia bicara pada pamannya dan paman itu dapat tahu ia mau pergi ke Pak Hia buat tolong sahabat, ia pasti tidak akan dikasih pergi. Maka itu ia duduk menulis surat, dalam suratnya ia tuturkan maksud kepergelannya dan ambil selamat berpisah, lah kucurkan air mati selagi ia letaki surat itu, karena ia merisa sedih untuk tinggalkan paman dan bibinya secara demikian. Setelah padamkan api, ia tenteng paulok dan pedangnya, ia rapatkan pintu kamarnya dan pergi menghampirkan Sub Po Ancu. Tolong pegang ini kata ia pada si kate gemuk itu. Ia kembali ke dalam, buat tuntun keluar kudanya, yang ia pakaikan pakaiannya dengan cepat. Sesampainya di luar, pintu pekarangan ia tutup rapat. Mari kata ia pada Sub Po Ancu seraya bertindak dengan tuntun kudanya. Sub Po Ancu mengikuti sambil tuntun juga binatang tunggangannya. Kedua sahabat keluar dari kampung di bawah hujan yang turun makin deras, maka jalan belum seberapa jauh pakaian mereka berdua sudah kuyuk. Sampai di sini lima aja kata Sukian dengan tiba tahan tindakannya. Lito Aya, silahkan kau berangkat sendiri ke Pak Hia, aku masih punya urusan lain. Setelah setengah bulan, kita akan bertemu pula di kota Raja. Bo Perkenal baik sifatnya si tukang warung arak ini, yang sepak terjangnya sering gelap. Dari itu, ia tidak mau menanyakan apa, ia hanya anggukan kepala? Baiklah kata ia. Sebenarnya kau dan Teks Yau Hang tidak kenal satu pada lain, maka kau juga boleh tidak usah pergi ke Pak Hia akan bantu dia. Aku bukan lagi bekerja untuk Teks Yau Hang, aku hanya bantu kau kata si ular gunung, yang segera tambahkan, apakah uangmu cukup? Aku telah bawa semua uangku. Bo Pek, jawab. Baiklah, kata si Kate gemuk, mari kita berangkat. Dengan hampir berbareng, dua orang ini loncat naik atas kuda mereka, yang terus mereka kasih jalan berendeng, sampai di jalanan tikungan yang terpisah dua. Sampai ketemu pula kata Pasan Coa sambil langkat kedua tangannya. Aku ambil jurusan barat. Sampai ketemu pula Bo Pek, membalas kehormatan orang. Kuda hitamnya Supo Ancu lantas saja lari ke arah barat, maka Bo Pek pun larikan kudanya ke arah utara, dengan begitu mereka berdua telah berpisahan. Li Bo Pek telah lakukan perjalanannya dengan tidak kenal capek, ia mengasuh melulu untuk tangsel perwinya dan pihak kudanya atau untuk bermalam sekalipun di waktu malam ia jalan terus, seperti pada permulaannya, asal ia rasa ia dan kudanya masih kuat. Dari itu bisa dibilang ia telah jalan terus-menerus. Ketika ia lewat di Hoyang, ia mampir di Hang Tau Po, akan unjuk hormatnya pada Beng Su Chiao, di depan kuburan siapa ia turun dan berdiri sambil kucurkan air mata. Ia merasa berhutang budi pada pemuda itu, yang telah berkorban untuk ia. Setelah itu ia berdoalan pula. Tidak pernah Bo Pek pikirkan hari atau tanggal, hanya ia ingat, ketika ia berangkat dari rumahnya, waktu itu akhir bulan kedua dan ketiga akhirnya ia sampai di Paxia, pohon yang liu baru saja kehijau-hijauan dan bunga toh masih belum mekar, lah tidak cari rumah penginapan, hanya langsung menuju ke Supelau, ke Semtiau Hotong, ke rumahnya Teksiau Hong. Rumahnya si orang Boan tetap sebagaimana biasa, apa yang beda adalah pintu besar ditutup rapat, di muka itu tidak ada barang satu orang, malah tanda bekas kereta mundar-mandir pun tak terdapat. Di depan pintu sekali Bo Pek loncat turun dari kudanya. Ia tambat binatang itu ditunggui tambatan, ia naik di tangga akan mengetok pintu. Ia mesti terus mengetok sekian lama, baru ia dengar suara pertanyaan dari dalam. Cari siapa eh lekas buka pintu Bo Pek, kata. Aku li Bo Pek, sahabatnya Tek Ngoyal. Suara itu agaknya dikenat oleh orang di dalam, yang pentang pintu dengan tidak beraya lagi, dari kapan orang itu telah lihat siapa berdiri di muka pintu, ia agaknya kaget bahna kegirangan luar biasa. Ohli to'aya ia berseru. Kau datang to'aya, bagus. Sembari kata begitu, orang itu maju lebih dekat, akan unjuk hormatnya. Li Bo Pek, tidak usah memandang lama akan kenalkan Hok Chu, si kusir. Tolong kau urus kudaku, aku mau masuk akan ketemu. Eloo tai tai, ia kata kemudian. Dengan tidak tunggu sampai ada bujang lain yang memimpin atau mengasih kabar, anak muda ini bertindak dengan cepat menuju ke dalam, tetapi kebetulan baginya ditia. ia ketemu bujang yang mau keluar. Tolong beritahukan Eloo tai tai atau to'anainai, bahwa aku baru sampai dari lam kiong. Ia kata pada bujang itu, aku hendak ketemu ingo ya. Bujang itu tidak kenal Bo Pek, tetapi ia tahu pemuda ini ai ala sahabat majikannya, maka ia lekas unjuk hormatnya. Tetapi majikan. Ia kata, aku tahu tentang majikanmu, sekarang aku mau ketemukan Eloo tai tai atau to'anainai, ia tegaskan. Bujang itu manggut. Silahkan to'aya ikut aku, ia kata. Bujang itu lantas pimpin tamunya ke pedalaman, di situ ia masuk lebih dahulu ke kamar teg to'anainai untuk memberi kabar. Kabar ini tentu saja disambut dengan girang oleh nyonya si Yao Hong, yang memang sedang bingung. Si iahkan undang li to'aya masuk ke kamarku berkata nyonya itu. Keluarga teg pegang aturan keras, orang luar, apalagi orang lelaki, tidak boleh masuk sampai ke pedalaman, akan tetapi Bupek dikecualikan. Malah dulu, pada mula pertama ia datang, si Yao Hong sudah ajak ia masuk akan ketemui ibu dan istrinya. Maka sekarang teg nainai juga tidak bersikap likat lagi. Ia keluar dari kamarnya justru tamunya sampai. Bupek pegang kehormatan, ia tidak berani angkat kepala akan mengawasi. Enso kata ii seraya terus unjuk hormat sambil menjurah. Nyonya teg membalas hormat tetapi dengan air mata meleleh. Lito Ahiantue, silahkan duduk ia mengundang. Kau tentu telah ketahui perkaranya Ngoko, bukan? Suaranya si nyonya pelahan dan seber, tanda dari kesusahan hati. Bupek jadi sangat terharu. Aku dengar Koko divitnah oleh Kiepok, hingga ia ditangkap ia menyaut. Tetapi bagaimana duduknya yang jelas, aku belum tahu. Coba Nso tolong kasih keterangan, nanti aku pikir pula dan akan berdaya sekuat tenagaku. Setelah kata begitu, Bupek duduk di bangku di samping dan budak perempuan suguhkan teh. Tapi ia tidak lantas minum. Tek Toa Nainai sudah lantas berikan keterangannya, yang cocok dengan wartanya Supo Ancu, yaitu Siyao Hang divitnah karena hendak menolong Yochun Jie, si saudagar yang menjadi sahabatnya. Dari kantor Sim Heng Su, Ngoko telah dikirim ke Heng Teo, Toa Nainai dapat perlindungan dari Tiat Pueleek dan KHU Kong Chiao, di tempat tahanan ia tidak menderita hebat, cuma dalam perkaranya katanya ia sukar lolos, hanya tidaklah nanti dapat hukuman mati. Yang dikhawatirkan sekarang adalah kelicinan dari OE Kiepok. Di luaran ia telah sesumbar, bahwa ia hendak berdaya sampai Ngoko dihukum mati. Di pihak lain Kiepok juga coba peras kami, buat mana ia gunai surat hutang palsu dari toko uangnya Poan Lousem, katanya Ngoko ada hutang 10 laksatel, hutang mana harus dibikin lunas. Hal ini aku perintah orang tanyakan pada Ngoko di dalam tahanan, Ngoko menyangkal, katanya ia tidak punya hutang itu dan belum pernah berurusan dengan toko uangnya Poan Lousem. Meski begitu, pihak toko uang telah mendesak dengan bengis, ia kasih tempo satu bulan buat aku bayar hutang itu. Ia telah majukan saksi, ialah Fang Hoai dan Fang Leong Hari Chun Goan Piao Tiam dan Mohpokun dari Suhae Piao Tiam. Mereka semua orang yang tidak punya hubungan dengan Ngoko, sekarang mereka berani datang kemari menagih uang, ketika diusir mereka berani berkeras dan hendak menerjang masuk. Sejak terbit perkara ini, belum ada dua bulan, dua kali rumah ini telah digeledah, dan tiap kali habis menggeledah dengan tentu kami kehilangan barang. Untuk ongkos kami juga sudah pakai lebih dari tiga ribu tel. Ngoko benar punya uang dari warisan, tetapi ia gemar bergaul, untuk persahabatan ia pakai untuk dengan tidak dipikir, maka uang simpanannya sudah kurang banyak. Maka kalau sekarang aku mesti sediakan lagi sepuluh laksa, mestinya aku menggadaikan rumah dan jual sawah kebun. Kami tadinya punya belasan bujang, lelaki dan perempuan, sekarang kebanyakan dari mereka sudah diberhentikan, karena mereka itu berani main gila, suka berjudi dan keluar malam hingga sekarang tinggal saja siu jie, ho e chu, satu koki dan satu bujang lelaki. Bowe Pek berduka mendengar keterangan itu, yang menusuk perasaan hatinya. Begitulah kalau orang mau celaka, ada saja gangguan yang datang. Karena ini ia jadi benci pada Kiepok. Sudah kau fitnah siau hang masuk penjara, kenapa kau coba paksa perasuangnya kata ia dalam hati? Kenapa kau gunai pengaruhnya orang kasar, akan takuti orang perempuan yang lemah? Kau jahat sekali. Aneh, kenapa di kota raja orang antapkan saja sepak terjangnya orang jahat semacam moeie Kiepok ini? Inilah aneh. Tapi Kiepok, aku telah datang kemari, kau lihat saja. Bowe Pek tidak mau ngelamun lebih jauh. Sekarang Enso, kau baik jangan bersusah hati dan jangan berkulatir ia lalu menghiburnya rumah. Kalau Kiepok dan konconya datang minta uang, kau jangan ambil peduli, nanti aku yang berurusan padanya. Aku nanti pergi pada Tiat Puelek, akan minta supaya ia mendesak agar perkaranya Ngoko lekas diperiksa dan supaya Ngoko dibebaskan. Pak Hia adalah kota raja, aku tidak percaya orang baik bisa dibikin celaka dan binasa menurut sesuka mereka itu. Ngoko baik sekali padaku, ia anggap aku sebagai saudara kandung, maka aku nanti pertaruhkan jiwaku akan tolong dia. Terima kasih, Toa Hyantie berkata Tek Nainai sambil tepas air mata. Sekarang kau jangan pergi kemana, kau tinggal saja di kamar depan, supaya bila nanti kawal pemeras itu datang pula, ada kau yang bisa atasi segala hal aku mengandal pada satu orang. Baik Enso, Jang Sen khawatir kata Bopeg, yang minta perkenan akan ketemui Eloo Taitai, tapi Tek Nainai mencegah Eloo Taitai sudah berusia lanjut, ia tidak boleh ketahui urusan ini katanyonya itu. Ketika kedua kalinya dilakukan penggeladahan, dengan gunai uangnya aku bisa cegah hamba negeri masuk ke kamarnya Eloo Taitai, dari itu hingga sekarang ia masih tidak ketahui apa. Atas keterangan itu Bopeg menghela nafas. Baiklah, aku tidak usah ketemui Pahbo lagi ia kata. Sekarang aku mau pergi ke Hengpeo akan tengok Koko, kemudian aku akan kunjungi Tiat Pua Olek, Enso mau pesan apa? Tek Nainai geleng kepala, ia tepas air matanya. Baru tadi aku kirim Siu J menengokin Ngoko ia menyaut. Kalau Toa Hyante ketemu Ngoko, bilang saja supaya ia jangan jengkel dan khawatir, jangan pikirkan kami di rumah. Aku pun nanti kasih tahu supaya ia jangan takut orang ganggu Nso dan Pahbo Bopeg bilang. Apa Toa Hyante perlu pakai uang? Tidak. Aku masih punya uang, yang dahulu Koko berikan kepadaku, yang aku belum pakai banyak. Segera Bopeg berbangkit, ia memberi hormat dan keluar. Sembari jalan ia tidak habis berpikir mengapa Oeyekiepok begitu jahat dan kejam. Sesampainya ditia ia kata pada Hokku, yang sedang tungguinya. Tolong bawa kudaku ke istal dan kasihkan rumput. Pau lok dan pedangku kasih mempunyai di kamar tulis luar. Mulai hari ini aku mau urus segala apa di sini. Kalau ada datang orang toko uang, si orang shifang atau shimoh, kau lekas beritahukan padaku, aku nanti ketahui mereka. Umpama kata mereka datang selagi aku tidak ada di rumah, kau suruh mereka tunggu, tetapi katakan pada mereka, kalau mereka ketemu dengan Li Bopeg, jangan kata baru 10 laksa cil sekalipun 100 laksa aku nanti bayar lunas semua. Hokku manggut, hatinya girang bukan main. Aku tahu to'aya ia menyahut, sedang dalam hatinya ia kata, cukup, Li to'aya asal aku beritahukan namamu, aku tanggung laripun mereka tidak akan keburu, mustahil mereka masih berani menagih hutang. Sekarang sediakan air untuk cuci muka kata pula Bopeg, yang segera pergi ke kamar tulis akan bersihkan diri dan rapikan pakaian, setelah itu dengan naik kereta ia pergi ke Heng Teowu. Ia tidak duduk di dalam, hanya di depan, matanya jelalatan. Dalam mendongkolnya ia ingin berpapasan dengan OE Kiepok, supaya ia boleh hajar pecundang yang hatinya palsu dan kejam itu. Tidak lama Li Bopeg telah sampai di depan kantor Heng Teowu, di situ ia tampak seorang dengan dandanan kacung sedang berjalan sambil tunduk, Romanya lagi berduka. Ia kenalkan Siu Jiye. Maka ia lantas memanggil, Siu Jiye. Siu Jiye. Buda itu angkat kepalanya, ia segera kenalkan anak muda kita, hingga ia jadi girang bukan main, sambil berlari-lari ia datang mengwampirkan. Li To'aya ia berseru seraya unjuk hormatnya. To'aya, kapan kau datang? Bopeg perintah tahan kudanya. Aku baru sampai di sini lewat tengah hari. Ia jawab. Aku telah ketemui Nainai dan sekarang aku hendak tengok Looyamu. Aku pun baru ketemu Looya. Kalau Looya mau menemui, mari kita pergi sama. Perkara ini kelihatannya. Tanda petik. Siu Jiye tidak bisa meneruskan. Ia hanya menangis. Bopeg loncat turun dari keretanya. Siku Siria suruh menunggu. Jangan kau berduka lagi ia hiburkan Siu Jiye. Aku tahu perkara Looya. Aku akan beridaya menolongnya. Ya, Looya pun sering sebut To'aya, Siu Jiye Manggut. Kemudian ia jalan di depan selaku pengantar. Oleh karena keluarga Tek telah punyai pengaruh uang, Siu Jiye bisa masuk tanpa halangan dan meski barusan saja ia pergi dan sekarang kembali, Si Pir Toh kirim seorang bawahannya akan mengantarkan pula. Biar ia seorang tawanan, Tek Syao Hang dapat kamar yang bersih dan terawat ini disebabkan kecuali ia telah gunai uang, ia sendiri adalah seorang buan dan berasal dari Lwee. Buhu, sedang namanya terkenal dan dimalui. Untuk tidur ia dapat sebuah pembaringan. Siu Jiye mendahului hampir kinpinio kamar yang berjeruji. Lo Oya, Lo Oya ia memanggil-manggil. Lo Oya Lito Aya. Datang. Siu Hang berbangkit dan bertindak ke depan pintu, ia lantas lihat Bawu Pek, ia menghela nafas. Ah, Hyantue, kata ia dengan duka. Aku khawatir kau datang, sekarang benar kau berada di sini. Tanda petik. Bawu Pek terharu bukan main, tetapi di pihak lain ia dapat kenyataan Siu Hang adalah tenang dan tidak berduka. Sebagaimana tadinya ia duga, pada kedua matanya tidak ada bekas mengalirnya air mata. Maka ia menjadi kagum. To'ako ia lalu berkata, sejak berlalu dari Pak Hia, aku sebenarnya niat lekas kembali akan penuhkan janjiku untuk pertemuan kita di musim Cun. Siapa tahu aku telah dapat kabar bahwa kau mendapat perkara, maka aku segera berangkat. Aku baru sampai dan barusan aku ketemu Enso, Enso telah berikan keterangan hal duduknya perkara. Dengan tak berberaya lagi aku terus datang kemari. Ya Hyantue, kau jangan berduka Siu Hang, kata sambil manggut. Kau lihat sendiri, aku tidak masgul dan berkulatir. Aku minta kau jangan ladani segala manusia rendah itu. Sekarang kau boleh berdiam di rumahku, akan telik Enso dan keponakanmu. Perihal ibuku, kau jangan khawatir suatu apa. Kiepok boleh jahat, tetapi aku tidak percaya ia berani ganggu ibuku juga. Jangan khawatir, To'ako, tidak nanti aku tambahkan onar dalam perkaramu ini, cuma kalau Kiepok berani ganggu aku, atau si orang Si Fang dan Moh datang pula akan memeras, tidak nanti aku kasih ampun pada mereka. Matanya Bo Pek menjadi besar, tangan ia dikepal keras. Inilah sebabnya Hyantue, kenapa aku tidak inginkan kau datang kemari, kata Siu Hang dengan terus terang, sambil menghela nafas. Tidak apa kau tambah onar untuk aku, tetapi apa ada harganya akan layani kawanan manusia rendah itu? Di mataku tidak ada satu di antaranya yang bisa dibandingkan derajatnya dengan kau. Biarlah Kiepok banyak hartanya dan besar pengaruhnya, aku sama sekali tidak pandang ia sebelah mata. Bo Pek kagum bukan kepalang mendengar suaranya sahabat ini, yang tinggi mana hatinya. Biar bagaimana, To'ako perkaramu bikin aku ibuk ia berkata. Perkara kau ini asal mulanya perkaraku juga, maka bila aku tidak bisa bikin perkara menjadi terang dan aku tidak mampu balas sakit hatiku, aku bukan manusia lagi. Tapi Siu Hang geleng kepala berulang, kau keliru Hyantue, kau keliru kata ia dengan sabar. Apa kau lupa pembelanganku dahulu, ketika kita pemar ke J.E.K. dan O.E. Kiepok tidak perdulikan aku-aku ini aku telah terangkan padamu, bahwa aku dan Kiepok punya ganjelan urusan tali persenakan dan sekarang ia mau lampiaskan dendamannya yang dulu itu. Aku tidak mau persalahkan antaronya pada Kiepok, karena bila aku tidak bantu Cunjie, tidak nanti aku dirembet sekarang. Jangan turutkan hati, Hyantue, jangan terbitkan gara dan kesulitan baru, kau sabar saja perkaraku ini, aku percaya, tidak nanti akan minta jiwaku. Aku tidak bersalah, Seng hari masih panjang. Hyantue, biar lain hari kita bicara pula. Kekagumannya Bowe Pek, jadi bertambah terhadap saudara angkat itu. Mengenai surat hutang palsu dari tokonya Puan Loh Sem, aku benar jengkel juga, Siau Hang tambahkan kendati demikian, aku toh tidak berkhawatir. Sekarang ada kau di rumahku, Hyantue, aku percaya biar nyali mereka bagaimana besar juga, tidak nanti mereka berani datang pula untuk menagih. Kau tahu, betapa takutnya segala buaya darat di sini terhadap kau. Tanda petik. Sehabis kata begitu Siau Hang tertawa. Bowe Pek tetap mendongkol, tapi karena sikapnya orang Boan itu ia paksa tenteramkan hati, ia manggut. Baik toh aku, aku nanti turut perkataanmu ia bilang. Harap toh aku baik rawat diri di sini, sekarang aku mau kunjungi Tiat Puelek akan berdamai kagaimana baiknya. Siau Hang Manggut. Silahkan pergi, Hyantue. Tiat Puelek dan KHU Kong Siau sangat perhatikan aku, setiap hari meieka kirim wakil melihat aku, maka sebentar tolongkah sampaikan terima kasihku kepada mereka. Baru saja Bo Pek menyahutnya atau sahabatnya sudah tambahkan. Hampir aku lupa, Hyantue. Apa kabar dengan Nona Jie Si Lian? Ketika pada bulan 10 kau berlalu ketika Salyu turun, di lain harinya ia sudah berlalu dari rumahku dengan tidak pamitan lagi, hingga kami tidak tahu ia pergi kemana, kami hanya menduga ia susul kau, apa kau tahu di mana ia berada sekarang? Pertanyaan ini kembali bikin Bo Pek ingat bagaimana besar kebaikannya si Yau Hang yang telah capekan hati hendak nikahkan ia dengan si U Lian. Si U Lian benar susul aku, tetapi kami tidak bertemu ia menjawab. Ia terpaksa umpatkan hal pertemuannya dengan si Nona di tengah jalan ia sekarang berada di rumahnya, ia jarang keluar. Ia punya warisan dari ayahnya untuk penghidupannya kita boleh tidak usah kuatit. Itulah bagus, aku pun boleh tidak usah banyak pikiran lagi si Yau Hang bilang. Kalau sebentar kau pulang, beritahukanlah kabar ini pada Nesomu, ia tentu berlega hati, karena ia juga sangat pikirkan Nona itu. Bo Pek menyahut baik dan lantas pamitan, lah juga tidak berani omong terlalu lama, kuatir Sipir nanti usir dia. Si Yau Hang memesan begini. Haturkan terima kasihku kepada Tiat Pua Belek. Lebih baik lagi kalau kau bisa ketemukan KHU Kong Chiaw. Ia telah bekerja banyak untuk aku, sampai ia putuskan perhubungan dengan Kiepok, yang tadinya ada sahabat kekalnya lukanya bekas terkena Piau juga baru sembuh. Kalau begitu, aku akan lebih dahulu cari Kong Chiaw dan baru Tiat Pua Belek kata Bo Pek. Lagi sekali Si Yau Hang pesan, jangan kau khawatir buat diriku. Dalam hal buge, aku kalah dari kau, tapi dalam hal kekuatan hati, aku lebih menang. Di sini pun aku tidak menderita hebat. Kau tidak usah datang setiap hari kemari, cukup dengan selang beberapa hari sekali. Buat kau adalah lebih penting akan tilik Pah Bo, Nso dan sekalian keponakan. Bo Pekasi hormat pada saudara angkat itu, ia bertindak keluar dengan diikuti oleh Siu Jie. Ia merasa sangat berduka tetapi ia coba kuatkan hati. Kau pulang dahulu aku belakangan, kata ia pada Siu Jie sesampainya di luar. Dan ketika Siu Jie sudah pergi, naik ke keretanya pada Kusiria kata, ke Pak Kau Yan di Kota Barai. Rumahnya K.H.U. Kong Chiao, piapi oleh pegawai pintu. Ia diberitahukan bahwa tuan rumah bersama Nyonya sedang berpergian, maka ia masuk ke kamar tulis akan tulis surat. Pada pengawal ia pesan, aku Li Bo Pek, aku sengaja berkunjung akan ketemui Ho Ya sekalian mengatur kau. Terima kasih untuk Tek Ngo Ya. Di saat pemuda kita mau naik pula ke keretanya, ia lihat dari dalam gedung keluar seorang yang bertubuh tinggi, yang rupanya mengerti silat. Bo Pek, segera kenalkan orang itu, ialah Kau Su Chin Chin Goan dari keluarga K.H.U. Ketika aku tempur Kim Tu Fang Bo di Chun Goan Piao Tiam, aku pernah ketemu Kau Su ini pikir Bo Pek, ia kenal persaudaraan Fang dan Moh Pokun, sekarang ia lihat aku, inilah baik, supaya ia bisa mengasih kabar pada kawanan tukang peras itu, agar rombongan buaya darat tidak akan berani membantu lagi pada mereka. Chin Kau Su agaknya terperanjat kapan ia kenalkan anak muda itu, mulunya kemak kemik sebagai orang yang hendak. Bicara, tetapi karena Bo Pek sudah lanias berlalu, pemuda ini tidak ketahui apa yang selanjutnya Kau Su itu lakukan. Cepat sekali Bo Pek telah pergi. Bo Pek menuju langsung ke Pua Lekhu di dalam pintu Anteng Mui, ketika ia sudah turun dari kereta dan bertindak ke pintu, beberapa pengawal yang kenalkan ia sudah lantas menyambut dengan seruan mereka Lito Aya banyak baik. Dari mana To Aya datang? Aku datang dari rumahku Bo Pek, jawab sambil tertawa. Aku baru saja tiba di Pak Hya ini. To Ako yang mana Su ditolongkan aku mengabarkan kepada Ji Aya tentang kedatanganku ini. Seorang pengawal lantas majukan dirinya.